Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini sesuai judul gue akan mereview Zlot S55 Zlot S55 ini ketika pertama kali gue liat di e-commerce gue tertarik banget karena kalian liat sendiri dari sisi desainnya dia cukup menarik dengan harga yang very affordable dia dijual cuma di harga 200 ribuan intinya kayak di bawah 250 ribu dan menurut gue kalau pertama kali gue liat desain dan apalagi ketika gue melihat dari sisi fitur yang ditawarkan ini sangat-sangat menarik ya karena dia mempunyai fitur yang cukup baik di range harganya gimana dengan kualitasnya? langsung aja kita bahas ini dia Zlot S55 Oke, seperti biasa awal-awal gue akan membahas dari sisi desain dan build quality-nya seperti yang kalian liat ya, desainnya ini keren menurut gue ini bahkan salah satu desain Zlot terbaik yang pernah gue liat dan gue review di channel ini desainnya gak neko-neko, simple, size-nya juga cukup besar ya menurut gue jadi dia mempunyai size mungkin seperti GBL Flip 5 gak berbeda jauh dan dari sisi beratnya juga cukup berat nih beratnya ini mencapai 500 gram atau sekitar setengah kilo jadi pertama kali kalian angkat, ya ini kayak bukan speaker di range harga 200 ribu jadi dari sisi build quality-nya gue suka, materialnya digunakan cukup baik dan dari sisi layoutnya, kalian liat dari sisi atasnya ada 5 buah tombol seperti speaker pada umumnya, ada tombol on-off, ada tombol play-pause, ada tombol volume dan ini ada tombol M atau mode ngomong-ngomong soal mode, kita liat dulu di sisi belakangnya dan dia menawarkan input yang sangat lengkap jadi apapun yang kalian butuhkan ada disini mulai dari auxiliary, dari USB, dari memory card, bahkan sampai radio pun ada dan untuk charging portnya masih menggunakan micro USB kalau USB type C akan menjadi sempurna ya speaker ini tapi it's okay buat harga 200 ribu, micro USB itu masih sangat wajar di bawahnya ada 4 buah pad karet yang bisa menopang speaker ini juga cukup baik dan pastinya speaker ini tuh udah menggunakan RGB mode jadi coba kita nyalain dulu seperti speaker Z-Lode pada umumnya dan gue tau apa yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali nyalain speaker ini tapi it's okay, gue akan skip kita lanjut aja mengenai RGB-nya yang kalian lihat sendiri RGB-nya tuh ada di sekitar speaker ini dan dia hanya ada satu buah mode RGB jadi kalian hanya bisa matiin atau nyalain RGB tersebut tanpa bisa ganti modenya untuk matiin, cukup kalian tahan tombol play yang ada di tengah sini selama mungkin sekitar 2 detik dan dia akan otomatis mati dan kalau kalian menyalain lagi sama tinggal ditahan lagi selama 2 detik dan untuk spesifikasinya sendiri dia ada 6 Watt total jadi ada 2 buah driver ada masing-masing berukuran 3 Watt jadi untuk Watt-nya seperti biasa dari dulu gue selalu salut dengan Z-Lode dia nggak pernah melebih-lebihkan kapasitas Watt yang ada di semua speaker jadi 6 Watt ini bagi sebagian orang pasti jadi nggak terlalu tertarik karena orang berpikir kayak Watt-nya kecil banget tapi kalau kalian memang nggak bermasalah dengan hal tersebut sebenarnya dia ditulis 10 Watt atau 12 Watt gue yakin banyak orang yang masih percaya karena melihat dari sisi size-nya yang memang nggak terlihat seperti sebuah speaker 6 Watt terus selanjutnya untuk IP rating gue agak sedikit bingung di Z-Lode S55 ini karena kalau gue cari dari spesifikasinya dari dusnya, nggak ada keterangan mengenai IP rating yang ada di Z-Lode S55 ini tapi feeling gue, dia minimal harusnya udah IPX5 mengingat slotnya yang udah ditutup dengan pad karet seperti ini ya jadi anggaplah dia udah at least tahan dengan air hujan dan chip peratan air meskipun kalau untuk IPX7 gue masih nggak yakin karena memang nggak ditulis di spesifikasinya untuk fitur TWS-nya pastinya udah bisa di S55 ini dia bisa mensupport sampai dua buah speaker jadi kalau kalian pengen butuh stereo ya kalian tinggal beli aja Z-Lode S55 ini dan dia akan bisa mensupport through wireless stereo dan untuk Bluetooth version dia juga udah menggunakan Bluetooth versi 5 kalau dari sisi latency atau delay-nya standar ya seperti speaker-speaker pada umumnya yang menggunakan Bluetooth versi 5 di range harganya kalau kalian hanya untuk nonton Netflix, Youtube, dan lain sebagainya gue yakin ya udah nggak terlalu ada masalah meskipun secara latency pasti tetap masih berasa dan sebelumnya gue mau ucapin banyak terima kasih dulu bagi kalian yang udah ngikutin channel ini mulai dari awal sampai sekarang akhirnya bisa tembus di 15 ribu subscriber jadi harapan gue kedepannya supaya channel ini tuh lebih berkembang jadi kita juga bisa lebih terus sharing sama pecinta suara ya atau pecinta sebuah oke, dengan ini adalah kualitas dari built-in microphone Z-Lode S55 gimana menurut kalian? silahkan kalian lihat sendiri jarak dari gue ke speaker sekitar 30 sampai 40 cm dan kurang lebih kualitasnya seperti ini kalau gue deketin speaker-nya dia akan mempunyai kualitas seperti ini test-test 123 gimana menurut kalian? silahkan kalian nyalai sendiri mengenai kualitas dari built-in microphone Z-Lode S55 ini terakhir adalah dari battery capacity yang dimana Z-Lode S55 ini mempunyai kapasitas 1800 mAh yang memang tidak terdengar besar ya terutama untuk size yang ditawarkan dan terbukti ketika pertama kali gue memainkan Z-Lode S55 ini dia bisa bertahan mungkin sekitar 4 sampai 5 jam yang menjadikan speaker ini mungkin kalau bisa gue bilang sebagai kekurangan ya di sisi baterainya yang memang tidak terlalu tahan lama tapi gue rasa masih cukup lah buat memenuhi kegiatan sehari-hari ketika kalian membawa speaker di range harga Rp 200.000 ini yang gue suka dari Z-Lode S55 yalah dari fitur FM radio-nya yang ternyata lumayan kepakai kok jadi ketika gue mencobai FM radio-nya dia cukup bisa menangkap frekuensi dan beberapa radio itu bisa terdengar cukup jelas jadi kalau kalian mencari input yang lengkap ya ini adalah salah satu jawabannya dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya gimana mengenai sound quality dari Z-Lode S55 ini dan untuk versus-nya sebenarnya kemarin gue sempat tanya di kolom community dan dari kalian ada beberapa yang menjawab macem-macem tapi di atas-atas itu kalian minta request gue buat diversusin sama Eagle Active 2 kalau dari sisi size Z-Lode S55 ini sedikit lebih besar ya dibandingkan Eagle Active 2 ini kalau dari sisi design ya terus terang gue jauh lebih suka Eagle Active 2 karena lebih simple dan ya cukup keren sih Eagle Active 2 ini dan harganya berbeda sekitar mungkin Rp80.000an jadi gue rasa ini masih cukup sekelas untuk gue versus kan dan sebelum gue bahas mengenai sound quality kita dengerin dulu sound sample dari kedua buah bluetooth speaker ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini juga Saya taruh menonton